Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan Kisah kali ini menceritakan tentang Benjir air mata, suami deka selingkuh karena istri gendut dan tak pandai dandan Setelah bercerai, pria ini dibuat menangis menyusah Ternyata Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya Benjir air mata, suami deka selingkuh karena istri gendut dan tak pandai dandan Setelah bercerai, pria ini dibuat menangis menyusah Ternyata Jadi wanita kok gak bisa ngerawat diri, lihat tuh badanmu, udah kayak geja aja Ucap mas suaman suamiku Aku hanya bisa mendengar mas suaman mengucapkan kata yang membuatku sakit hati Bener kamu wan, istrimu memang tidak bisa merawat badan Coba kamu lihat saja, wajahnya ku jalan seperti itu Kini mertuaku yang bicara tak kalah pedas dengan suamiku Lagi-lagi aku hanya bersedia, tidak bisa menjawab atas penghinaan mereka Kalau aku berani menjawab apa yang mereka katakan, pasti masalahnya akan menjadi lebih runyam Jadi aku memutuskan untuk diam Perkenalkan, namaku Harty Aku tinggal berada di salah satu kampung di Pulau Jawa setelah menikah di kampung suamiku Membayangkan ke kota, di kota metropolitan tepatnya Suamiku bernama Wawan Pambudi dan ibu mertuaku sendiri bernama Lasmini Aku juga mempunyai satu ipar yang mulutnya tak kalah pedas dengan suami dan mertuaku Aku menikah dengan suamiku sudah tiga tahun Dan kami belum memiliki seorang anak Setiap hari, aku mendengar omongan yang menyakitkan dari keluarga suamiku Iya, aku masih menumpang di rumah mertua Aku tak menghiraukan suamiku dan mertuaku Apabila mereka mengatakan sesuatu yang jelek tentang diriku Aku lebih memilih pergi ke dapur untuk memasak dan memulai pekerjaanku sebagai seorang istri Sekedar bersih-bersih rumah yang mertuaku memakiku Karena aku langsung nilonok pergi begitu saja ke belakang Benjir air mata, suami Tika selingkuh karena istri gendut dan tak pandai dandan Setelah bercerai, pria ini dibuat menangis menyesal Ternyata Jadi wanita, aku nggak bisa merawat diri Lihat tuh badanmu, udah kayak gajah aja Ucap mas suaman suamiku Aku hanya bisa mendengar mas suaman mengucapkan kata yang membuatku sakit hati Bener kamu wan, istrimu memang tidak bisa merawat badan Coba kamu lihat saja, wajahnya ku jalan seperti itu Kini mertuaku yang bicara tak kalah pedas dengan suamiku Lagi-lagi aku hanya bersedia, tidak bisa menjawab atas penghinaan mereka Kalau aku berani menjawab apa yang mereka katakan, pasti masalahnya akan menjadi lebih runyam Jadi aku memutuskan untuk diam Perkenalkan, nama ku Harti Aku tinggal berada di salah satu kampung di Pulau Jawa setelah menikah di kampung suamiku Membayangkan ke kota, di kota metropolitan tepatnya Suamiku bernama Wawan Pambudi dan ibu mertuaku sendiri bernama Lasmini Aku juga mempunyai satu ipar yang mulutnya tak kalah pedas dengan suami dan mertuaku Aku menikah dengan suamiku sudah tiga tahun Dan kami belum memiliki seorang anak Setiap hari, aku mendengar omongan yang menyakitkan dari keluarga suamiku Iya, aku masih menumpang di rumah mertua Aku tak menghiraukan suamiku dan mertuaku Apabila mereka mengatakan sesuatu yang jelek tentang diriku Aku lebih memilih pergi ke dapur untuk memasak dan memulai pekerjaanku sebagai seorang istri Sekedar bersih-bersih rumah hingga mertuaku memakiku Karena aku langsung nyelonong pergi begitu saja ke belakang Lihat tuan, istrimu Diajak bicara baik-baik malah nyelonong pergi begitu saja Dasar, istri gak tau sopan santun Ucap mertuaku yang memiliki mulut pedas itu Udah lah bu, biarin aja Aku juga udah males lihat badan sama wajahnya itu yang bikin aku gak nafsu untuk ngapa-ngapain Minta uang dong, aku mau main nih sama temen-temen aku Kedengar Yuni, adik kiparku sedang merengek minta uang kepada ibunya Kamu ini cuma minta uang aja Emangnya udah habis uang yang diberikan kemarin, hah? Kata ibu mertuaku dengan agak marah Uang yang kemarin yaudah jelas habis lah bu Makanya Yuni minta lagi Kalau masih mah, Yuni gak bakalan minta lagi sama ibu Buat apa? Jawab Yuni dengan mulut monyongnya itu Yaudah nih, uang 200 ribu buat kamu Hanya buat beli makan aja kan? Jangan boros-boros Lagian kamu kan belum bisa cari uang sendiri Kata ibu mertuaku tegas Hah? Cuma 200 ribu? Tambahin lah bu, masa cuma segini? Protes gadis itu Tak mau lama-lama berdebat dengan anaknya Mertuapun menambah uang 100 ribu rupiah untuk anak gadisnya itu Yuni tetap mengambil uang itu sambil berlalu dengan mulutnya yang sedikit cemberut Karena tidak puas Telah melakukan tugasku, aku beranjak ke kamar Melihat kaca untuk bercormin Sontak aku memandang badan gemuk ini dengan bergumam dalam hati Batinku berkata Apakah aku begitu jelek di matamu, mas suamiku? Hingga kamu memperlakukan aku seperti ini Layaknya bukan istrimu lagi Kataku dalam hati Tak sadar, air mataku mengalir begitu saja di pipi Air mata yang sedari tadi aku tahan akhirnya tumpah dan pecah juga Setelah beberapa saat, aku meratapin nasibku yang malang ini dan menupakan air mataku Terdengar suara pintu kamar terbuka dari luar Lagi ngapain kamu? Malah enak-enak di kamar Bukannya ngerjain tugas rumah, eh? Malah nyantai di sini Ucap masawan suamiku Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku kok, mas Baru saja aku beristirah sebentar Sudah kamu bilang aku enak-enak di sini, di kamar Jawabku geram agak sedikit kesal Alah, alasan kamu Tuduh masawan suamiku Aku memilih untuk diam dan mendengarkan omelan-omelan yang sudah biasa aku dengar Ini, uang bulanan buat satu bulan ke depan Kata suamiku Kata masawan berbicara sambil mengambil beberapa uang merah dari saku celananya Loh, mas? Kok cuma 300 ribu? Mana cukup uang segini buat makan sebulan ke depan? Apalagi sama keluargamu Belum buat bayar listrik, belanja sehari-hari, buat makan kita Dan gak jarang ibumu masih minta uang kepada aku Kataku sambil emosi Alah, biasanya juga cukup Kamu sebagai istri harus pinter-pinter mengatur keuangan Jangan boros Jangan hanya perutmu saja yang kamu besarkan Ya ampun mas Kapan aku membeli makanan enak buat diriku sendiri? Kalian juga ikut menikmatinya kan? Emangnya siapa yang makan kalau aku masak enak? Jawabku sambil mengusap dadaku Karena merasa sesak atas apa yang dikatakan oleh suamiku itu Alah, pokoknya aku gak mau tau Cukup-cukup kan saja uang itu seperti biasanya? Kamu itu memang gak tau ya bagaimana capaknya cari uang Yang hanya kamu tau cuma bisa ongkang-ongkang kaki di rumah sambil nunggu dan minta uang dariku Kata mas lawan suamiku itu Baik kalau begitu mas, kalau ini maumu aku akan cukup-cukupkan uang ini untuk kita satu bulan ke depan Tapi ingat, jangan pernah kalian protes kepada aku atas apa yang aku masak untuk kalian semua setiap harinya Kata aku mengajam Setelah perdebatan itu, mas lawan pun keluar dan berpamitan kepada aku untuk pergi berangkat kerja Saat itu Jarumja menunjukkan pukul 11.30 Ibu mertuaku tiba-tiba memanggil namaku dengan keras Har, Harti Teriak ibu mertuaku Iya bu, ada apa? Tanya aku Kamu bisa kan buatin ibu jus alpukat yang enak Siang-siang gini enaknya minum jus Perintah ibu mertuaku Yuni juga dong mbak, Yuni mau Kata adik kiparku Sambil tidak sama sekali menoleh ke arahku Dan terus fokus ke layar HPnya Iya sebentar bu, nanti hati buatkan Ucapku sambil berlalu Setelah beberapa menit aku membuatkan minum untuk adik kiparku dan ibu mertuaku itu Aku pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu Karena ternyata azan asar sudah berkumandang Saat aku melewati ruang keluarga Ibu dan adik kiparku masih setia menonton TV di sana Sesekali mereka tertawa dengan kerasnya tanpa melirik ke arahku Iya aku tidak peduli dengan mereka Aku tahu mereka pun menganggapku saat ada yang mereka butuhkan saja Aku pun langsung bergegas ke kamar untuk melaksanakan kewajibanku Malam pun datang Keluarga suamiku sudah berkumpul di ruang makan Mereka dengan rekusnya memakan masakanku Aku hanya bisa menggalingkan kepala melihat mereka yang seperti 3 hari belum makan sama sekali Aku terkejut saat hendak mengambil lauk yang tersisa hanya tempe dan tahu Kok kalian sisakan lauknya hanya tempe dan tahu? Padahal kan tadi ada masakan ayam juga Jumlahnya juga sudah cukup banyak buat kita bagi rata Eh kamu itu makan tempe dan tahu saja Gak usah makan yang enak-enak nanti kalau badanmu tambah besar dan lebar gimana Nanti juga wawan yang susah Benar itu mas apa yang dibilang ibu Nanti kalau badan mbak harti tambah gendut Malah susah lagi punya anak Kata Yuni adik kiparku itu yang ikut menambai kata-kata ibu mertua Lagi-lagi aku hanya bisa diam Menahan amarah di dalam hati Dengan terpeksa aku mengambil dua lauk tadi yang tersisa Karena perutku pun sudah merontah-rontah minta diisi Mas kamu bisa gak sih ngasih tahu ibu sama adikmu itu Buat berhenti menghina badanku Aku sakit hati mendengarnya Setiap hari dihina terus menerus Ucapku sambil berbaring di kasur Udahlah gak usah diambil hati kata-kata mereka Kan kamu udah tahu atas ibu dan adik Lagian yang dikatakan mereka ada benarnya juga Itulah kenyataan yang ada Badanmu kan memang gendut Makanya kamu tuh biar gak dihina terus menerus sama mereka Kata Mas Wawan menyambut ucapanku Dengan santai berbicara sambil memainkan ponselnya Sambil sekali tersenyum seperti orang yang tengah jatuh cinta Udah lama aku mau tidur aja capek Percuma ngomong sama kamu Gak ada pembelaan sedikit pun dari kamu Yang ada malah tambah menghinaku Bukannya akuin istrimu mas Kamu seharusnya belain aku Dan kamu harus adil Kamu itu sudah berkeluarga mas Jadi aku harap kamu bisa lebih tegas dengan ibu dan adikmu itu Aduh kamu jadi istri kok cerewet banget sih Ibu sama Yuni itu keluarga aku Sedangkan kamu itu hanya orang lain bagiku Kata-kata dari suamiku itu bagikan petir di siang bolong Dan aku sesek pendenganku kosong Jadi selama ini aku hanya dianggap orang lain oleh mas Wawan Tega kamu mas Apa selama ini kamu juga menganggapku sebagai pembantu di rumah ini Kesokan harinya seperti biasa Aku bangun lebih awal daripada mereka Telah melaksanakan setelah subuh Aku segera beranjak ke dapur Penghuni rumah ini belum ada juga yang bangun Dasar pemalas Betinku Aku segera keluar untuk membeli sayur yang tak terlalu jauh dari rumahku Biasanya kalau pagi begini Ibu Zahra sudah mulai menjejakan dagangannya Eh Har Seperti biasa ya Kamu yang paling rajin datang pagi-pagi Kata Ibu Zahra tetangga sekaligus penjual sayur di tempatku Iya nih bu Biasalah Jauhku sambil membeli sayur Emangnya mertuamu jam segini belum bangun apa Har Terus anak gadisnya itu belum pada bangun juga Tanya Ibu Zahra penjual sayur itu Belum Biasanya mereka bangun kalau makan udah siap di atas meja Ucapku jujur kepada pertanyaan Ibu Zahra Waduh enak sekali ya hidup mereka Seperti bajakan saja Sedangkan kamu pagi-pagi begini udah sibuk belanja Mereka enak bangun tidur langsung makan Ya mau gimana lagi bu Itu sudah menjadi kebiasaan mereka Kataku singkat Arti kamu jangan mau ditindah seperti itu terus Sekali kali kamu harus melawannya Saran Ibu Zahra kepada aku Tapi bu Saya takut dibilang memantu durhaka Untuk saat ini Aku belum berani melawan mereka Tapi kalau mereka sudah keterlaluan Pasti mau gak mau aku akan melawan bu Iya Kalau menurutmu itu benar Jangan pernah takut Jangan mau diperlakukan semena-mena seperti ini Sama keluarga suamimu Apalagi sama mertuamu itu Yang memang terkenal dengan mulut pedasnya Kamu harus pandai-pandai bersabar Kalau berurusan dengan dia Setelah sekian lama ngobrol dengan Bu Zahra Aku beranjak pulang ke rumah Tak lupa aku membayar semua belanjaanku di warung Bu Zahra Waktu menunjukkan pukul 6 pagi Aku dengar di meja makan sudah ada orang yang berbicara Siapa lagi kalau bukan ibu mertua Harti Teriak ibu mertuaku Iya Bu ada apa? Jawabku sambil setengah berlari Apa-apaan ini? Kenapa gak ada ikan disini? Kenapa hanya ada kangkung sama beberapa potong tempe saja? Ditambah tipis-tipis lagi tempenya Kata ibu mertuaku marah-marah sambil berkecak pinggang Ya memang uangnya hanya cukup buat beli itu Bu Kalau kita makan yang enak-enak setiap hari Nanti uangnya diberikan Mas Wawan Buat 1 bulan ke depan gak cukup Jawabku jujur kepada ibu mertuaku itu Biasanya juga bisa makan enak kok Kenapa hari ini makanannya cuma ini? Jangan-jangan kamu pakai sendiri ya Uang belanjaan buat kebutuhan pribadi kamu Aku aja kamu Dasar menantu tidak tahu diri Ya ampun Bu Uangnya yang dikasih sama Mas Wawan itu cuma 300 ribu Bu Tidak seperti biasanya Mas Wawan ngasih 500 ribu Itu juga buat bayar listrik, beli gas, sayur tiap hari Karena ada uang untukku Bu Cukup 1 bulan aja udah untung Jawabku yang merasa dongkol dengan ibu mertuaku Pintar kamu sekarang ya Beran demi jawab Dasar menantu doraka Udah badan segede gaban, kucal Gak bisa dandan Kata mertuaku terus memaki Aku yang dari tadi diam langsung naik pitang Ingin rasanya aku merumah semulut pedas mertuaku ini Tapi aku sadar ia adalah orang yang harus aku hormati Karena ia adalah mertuaku Ibu, penampelanku seperti ini itu Karena Mas Wawan tidak bisa memberiku nafkah yang lebih Bu Apalagi buat aku perlatan dandan Bahkan uang gajinya dikasihkan ke ibu Kataku yang tak ingin kalah dari mertuaku itu Aku memutuskan melawan dari sekarang Tidak mau dihina dan diinjak-injak lagi Sudah cukup rasanya aku bersabar selama ini Kamu ya Kata ibu mertuaku yang tidak melanjutkan ucapannya Karena semua yang aku katakan memang benar adanya Ada apa ini? Pagi-pagi udah ribut aja Kata Mas Wawan yang baru saja keluar dari kamar Penampelannya masih acak-acakan Dan matanya yang masih sedikit merem Mungkin dia terbangun karena mendengar keributan dari luar Lihat sekarang Istrimu ini tidak masak seperti biasanya Bahkan dia sudah berani melawan ibumu ini nak Kata ibu mertuaku mengadu kepada anaknya Mas Wawan pun menolai ke arah meja makan Seketika ia pun berubah alisnya terangka satu Arti, kamu gak salah masak ini Kenapa menu makanannya cuma ada kangkung tempe? Mana ikannya? Apa kamu sengaja menyimpan lauk itu buat dirimu sendiri? Tuduh suamiku Ya jelas iyalah Paling juga uang jatah belanja disimpan Buat beli makan enak dirinya sendiri Ibu mertuaku mulai mengkumpul rimas Wawan Aku yang sedari tadi dia Membeli masuk ke kamar Dan mengambil uang sisa belanjaan tadi pagi Kuberikan kepada mas Wawan Ini mas Sisa uang yang aku belanjakan tadi pagi Sudah aku bayarkan tanggian listrik Kamu saja yang pegang Aku tidak mau Daripada di fitnah menyimpan uangmu yang tidak seberapa itu Mendengar itu tentu saja mas Wawan dan mertuaku terkejut Mungkin mereka shock Karena aku mulai bersikap tegas kepada mereka Karena selama ini aku hanya diam saja ketika mereka mengincak-ngincak harga diriku Apa-apaan kamu? Apa kurang uang 300 ribu semalam? Kata suamiku dengan pedenya memamerkan uang yang tidak seberapa jumlahnya kepada aku Mas, apa menurutmu uang segitu cukup untuk makan kita semua tiap hari? Kamu pikir juga dong Bahan makanan itu mahal Duam lagi tagian listrik dan lain-lain Uang segitu mana cukup mas buat satu bulan? Sahutku tak makalah dari suamiku Harti, sudah berani kamu ya Dasar istri durhaka Bentat mas Wawan Memang istrimu itu tidak tahu diri Dari tadi pagi saja sudah berani membantah Bahkan sama ibu pun berani melawan Kalau memang kalian tidak senang dengan cara aku mengatur keuangan Kenapa tidak ibumu saja yang memegang keuangan di rumah ini? Biar ibu juga tahu bahwa semua bahan-bahan makanan itu mahal Jetusku lagi Hah, enak saja Ya gak maulah Kalau untuk keuangan belanja udah tugasmu dari dulu Makanya kalau gak mau ngatur keuangan bulanan gak usah protes bu Syukur-syukur masih ada lauk dan nasi buat dimakan Dekasku Udah-udah Kamu lama-lama kok cerewet sih Mas Kalau kamu ngasih uangnya cukup aku gak mungkin cerewet mas Udahlah Kalau kamu gak mau makan setiap hari dengan menu yang sama Kamu tambahin uang bulananku Kalau kamu gak mau tambahin jangan harap kita bisa makan enak Ucapku sambil berlalu Apa aku tambahin aja ya bu Seperti biasanya uang bulanan harti Tanya mas firman kepada ibunya itu Gak gak Nanti kalau kamu tambahin Berkurang dong jatah buat ibu Itu hanya gertakan dari istrimu Ibu percaya pasti ada uang yang dia simpan Tuduh ibu mas wawan Mas wawan pun diam sejenak Dia berpikir apa yang diucapkan ibunya itu ada benarnya juga Bisa saja harti diam-diam menyimpan uang sisa belanjanya Yaudah deh bu Nanti wawan pikirin lagi Sekarang wawan mau mandi dulu Mau siap-siap berangkat kerja Ucap mas lawan lalu mengambil handuk Ibu mertuaku itu tidak menjawab apa-apa Dia sibuk dengan makanan yang ada di atas meja Walau tadi sempat mengomel Tetap saja ia memakan masakanmu Setelah kejadian itu Tak disangka Mas lawan sedang berada di salah satu hotel ternama di Jakarta Dengan wanita yang bukan mahrumnya Mas wawan melakukan hubungan yang seharusnya tidak ia lakukan Dengan wanita lain Yang tidak bukan adalah teman kerjanya Ia melakukan itu tanpa sama sekali memikirkan perasaanku Sebagai istrinya Jadi kapan mas kamu mencerahkan istrimu yang gendut itu Kita kan udah lama mas menjalan hubungan ini Aku gak mau mas terus-terus bersembunyi Rengek wanita itu yang sekarang sedang berada di pelukan mas wawan Secepatnya aku akan mencerahkan istriku itu Lagian aku sudah gak berselera dengan dia yang gendut Dan gak bisa menjaga tubuhnya Beda sekali denganmu Badannya bagus Wajahnya cantik Rayu mas wawan kepada wanita itu Bener ya mas Kamu jangan berani sesekali bohong sama aku Awas aja kalau berani bohong Hancum wanita itu dengan main jack kepada mas wawan Iya sayang kamu tenang aja Ucap mas wawan sambil mencium kening wanita itu Setelah puas bermesraan di hotel bersama wanita selingkuhannya Mas wawan bergegas pulang Karena dia tidak mau harti curiga dengan tingkah lakunya Nanti aku bilang saja kalau sedang lembur Ucap wawan dalam hati sambil tersenyum licik Tak lama kemudian mesin motor metik wawan berhenti di halaman rumahnya Ia mematikan mesin motor dan melenggang masuk ke dalam rumah Aku pun bergegas keluar setelah tahu suamiku pulang Tak disangka mas wawan malah bergegas pergi ke kamar Katanya ia mau langsung mandi Setelah berkeringat di tempat kerjanya Kok tungguin mas Kamu pulang larut malam tidak seperti biasanya Tanya aku curiga Oh iya tadi ada lembur Makanya aku pulang agak larut Jawab mas wawan dusta Hmm gitu Jawabku singkat Ketika mas wawan berada di kamar mandi Ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk Aku yang mendengar pun berjalan mendekati ponselnya yang diletakkan di atas meja Aku dibuat kaya dengan isi pesan yang terlihat di ponsel milik suamiku itu Sambar kulihat isi pesan itu adalah Sayang aku seneng banget bisa berjualan sama kamu Oh iya jangan lupa ya mas Dengan semua ucapan kamu yang pengen segera mencerahkan istrimu yang gendut itu Seakan atas jantungku berhenti Pandanganku kosong Semua tulang dalam tubuhku terasa ngeri Rasa lemas tak berdaya Aku menutup mulutku Aku menutup mulutku saat membaca isi pesan handphone suamiku itu Seakan tak percaya dengan apa yang kubaca Air mataku tidak bisa kubendung lagi Jatuh begitu saja menetes tanpa aku sadari Ternyata selama ini kamu menghianatiku mas Kukira kamu hanya risih dengan tubuhku saja Takku sangka kau tega selingkuh di belakangku Tak berselang lama pintu kamar mandi terbuka Mas Wawan pun keluar Lekas diambil ponsel yang ada di meja dan melirik sekilas kepadaku Namun aku menyembunyikan tangisanku ini dari mas Wawan Baiklah mas, aku akan mengikuti sandiwaramu ini Aku akan pura-pura tidak tahu tentang berselingkuhanmu dengan wanita itu Ucapku dalam hati Di meja makan, semua orang berkumpul untuk makan malam Kali ini mereka tidak protes dengan apa yang aku masak Mereka menikmati makan malam Suasana begitu hending hanya ada suara sendok dan birik yang sedang beradu Tak lama suara hending itu pun hilang ketika ibu mertuaku mulai bicara kepada anaknya Wawan, kamu tahu gak istrimu itu tadi keluyuran seharian Waktu ibu tegur dia malah balik marah Katanya ibu gak boleh ku campur urusan dia Kata mertuaku menfitnah aku di depan mas Wawan Benarkah begitu? Memang kamu kemana? Suami pergi kerja bukannya diam di rumah malah keluyuran Kata mas Wawan sambil emosi mendengar aduan dari ibunya Rasakan kamu harti, emangnya enak diomelin Makanya jangan main-main Gumam ibu mertuaku sambil tersenyum licik Bukannya tadi aku sudah bilang sama ibu Aku izin mau ke rumah tetangga sebelah Ibu lupa Saatku dengan sedikit agak jengkel Diam kamu, kenapa kamu sekarang berani bantah semua omongan ibu? Apa kamu durhaka sama ibu mertuamu? Dan gak cuman itu Kamu juga berani menampar adik iparmu sendiri Hanya karena dia minta tolong kepadamu Tanya mas Wawan Aku gak bermaksud untuk melawan mas Hanya saja memang mereka sudah keterlaluan Aku menampar adikmu itu karena memang dia yang salah Aku adalah kakak iparnya Sepatutnya dia menghormatiku Bukan menjadikanku laiknya pembantu di rumah ini Capu tegas Tapi apakah harus dengan cara menampar Dan bersikap kasar dengan yuni adik iparmu? Bukankah sudah biasa pekerjaan rumah kamu yang lakuin? Dan dari dulu itu memang pekerjaan istri kan? Tambah mas Wawan Jadi kamu juga menganggapku sebagai pembantu mas Kalau memang kalian menganggapku sebagai pembantu di rumah ini Mana gajiku? Aku mencoba tenang dengan kondisiku Dasar gak tau diri Kamu disini cuma numpang Jadi gak usah ngelawan deh Kata ibu mertua Bener banget tuh apa kata ibu? Mbak Arti dari tadi memang nyebelin banget Tambah yuni Udah lah yuni Kamu gak usah saklawan Turuti saja apa kita mau Kamu tuh harus bersyukur Masih ada yang mau nampung kamu makan Punya suami yang tampan kayak aku Harusnya kamu bangga Jangan jadi istri yang membangkang Ajak mas Wawan meremehkanku Buat apa suami tampan tapi pelit? Plak Sebuah tamparan mendarat di pipi gendutku Aku pun memegangi pipiku yang masih terasa painas Aku pun menetap ke arah mas Wawan suamiku Jangan kurang ngajar kamu Arti Masih mending aku masih ngasih uang bulanan buat kamu Apa kamu mau tidak kuberikan sepeserpun? Benteng mas Wawan Silahkan saja Kamu tidak ngasih aku uang mas Aku juga tidak keberatan kok Lagian yang kelaparan juga kalian bukan aku Jawabku tenang Eh Arti Dikasih tahu jangan ngelawan dong Lebih baik kamu nurut Sekarang kamu bersihkan nih Semuanya Cuci piringnya Perintah ibu mertuaku Aku gak mau bu Lagian bekanya ibu punya anak perempuan lain Buat apa dia hanya untuk bermales-malesan saja Kataku sambil ngelirik ke arah yuni Aku pun berlalu pergi ke arah kamarku Tanpa mempedulikan mereka yang sedang mengunjingku di meja makan Lihat Wawan Istrimu setiap hari makin gak sopan sama ibu mertuanya Cerahkan saja istrimu Wawan Ibu malu punya menantu seperti harti Kata ibu mertua kepada anaknya Ibu tenang saja Aku sudah punya pengganti istriku Wanda yang lebih cantik Tentunya aku mencintainya Kata mas Wawan Kenapa gak kamu bawa pacarmu kesini Wawan Tanya ibu Namanya Elsa bu Nanti kalau sudah saatnya aku akan ajak kesini Jawab mawawan Kalau bisa secepatnya kamu bawa kesini Wawan Ibu gak sabar mau lihat jalan mantu ibu Iya mas Aku juga gak sabar Mau kenalan sama mbak Elsa Kata yuni sangat antusias Oh jadi wanita itu bernama Elsa mas Kita lihat saja nanti Aku akan membelah sakit hati atas pengkhianatanmu Gue mau harti yang sedari tadi menguping dibalik pintu Kesokan harinya Hari ini harti sengaja tidak membuat sarapan untuk keluarga suaminya Dia berencana untuk pergi ke bank karena hari ini adalah tanggal gajiannya Tadi malam dia melihat notifikasi aplikasi menulis miliknya Dia tidak menyangka jika uangnya akan cair hari ini dengan jumlah cukup besar Sebaiknya aku cepat pergi sebelum keluarga toksik itu terbangun semua Enak saja Aku yang selalu bangun pagi buat melayani mereka Sekali kali aku harus memberi pelajaran Ucap harti dalam hati Harti pun segera siap-siap memakai baju yang pantas Karena selama ini harti memakai dasar di rumah Harti melihat wawan sebentar dan ternyata suaminya masih tertidur pulas Kita lihat saja mas Aku akan membalas semua perlakumu Batin harti Harti merasa jijik kepada wawan Karena ternyata dia tidak hanya pelit Tapi juga sudah tidur dengan wanita lain selain dirinya Selama perjalanan menuju ATM yang berada agak jauh dari tempat tinggalnya Harti lebih banyak diam Harti pergi menggunakan angkot Dia tidak mungkin meminjam motor milik wawan karena harti tak ingin diomeli Jika harti memakai motor kesayangannya Tak lama kemudian mobil angkutan berhenti tepat di depan kantor bank Yang di samping bank itu sendiri tersedia mesin ATM Harti pun segera membayar angkot tersebut dan bergegas menuju mesin ATM Harti mengecek saldo rekeningnya Di dalam rekening itu terdapat uang yang lumayan banyak Karena saldulnya baru saja bertambah Tak mau berlama-lama Harti segera mengambil uang sebesar 4 juta rupiah untuk kebutuhannya sebulan Sisanya ia tabung untuk keperluan dia suatu saat nanti Sampainya di rumah Harti pun dikejutkan dengan aneka makanan yang ada di meja Yang sedang disiapkan oleh ibu mertuanya Kenapa banyak sekali makanan bu di meja? Emangnya ada acara apa? Nanya Harti kepada ibu mertuanya Akan ada tamu spesial di rumah ini Jadi wajar saja kalau ibu menyiapkan berbagai makanan buat menyambutnya Kata ibu mertuaku singkat Dalam hati aku bertanya Siapa yang dimaksud? Setahu ku mas Wawan dan keluarganya jarang sekali mendapati tamu Karena saudaranya jauh dari sini Tak lama Bel pintu rumah berbunyi Yundi langsung berlari membukakan pintu Suara yang bahagia terdengar Kuliat ada seorang lelaki dan perempuan cantik Mereka adalah mas Wawan Dan bisa ditebak wanita cantik itu adalah selingkuhannya Ibu dan adik Iparku begitu antusias menyebut kedatangan wanita itu Mereka begitu langsung akrab dan nyaman Aku merasa iri dengannya Padahal mereka baru saja bertemu Tapi mereka langsung terlihat begitu dekat Sedangkan aku yang sehari-hari di rumah melayani dan mengurus mereka Justru dianggap seperti pembantu oleh orang lain Harti, perkenalkan ini Alsa Wanita yang akan jadi istri baruku Kata mas Wawan Hatiku begitu hancur Seakan-akan teriris-iris Tubuhku bergitar hebat Seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan mas Wawan suamiku Apa maksudnya mas? Kenapa kamu tiga lakukan ini? Bukankah aku adalah istrimu? Kataku sambil menahan tangis Ya memang, kamu memang istriku Tapi sebagai seorang pria normal, aku tak berniat dan nafsu denganmu Jelas aku lebih memilih Alsa buat dijadikan istri Aku malu denganmu Kata mas Wawan tegas Aku memang tahu mereka tidak suka denganku Tapi tak kusangka mereka tidak punya hati sedikitpun untuk mengasihaniku di rumah ini Kalau memang kamu tidak berkenan di Madu Silakan pergi dari rumah ini Aku akan segera menceraikanmu, Harti Kata mas Wawan Yang apain juga pertahanan wanita kayak gitu? Kamu itu tidak bisa mengurus diri kamu sendiri Apalagi ngurus suami Ibu lebih milik Alsa dibanding kamu Kata ibu mertuaku Air mataku sudah tidak bisa kutahan lagi Ia mengelir begitu deras di pipiku Suaraku sesenggukan Baik mas, jika memang ini permintaan kalian Aku akan pergi dan memilih bercerai denganmu Tapi perlu kalian ingat Sakit hatiku ini akan kalian sesali Telah melakukan kekejaman ini kepadaku Kataku sambil melangkah ke arah kamar Dan mengemasi semua pakaian ku ke dalam tas Aku pun keluar dari rumah itu Dengan uang disakuku Aku tak tahu harus kemana Di kota yang begitu besar dan jauh dari tempat tinggal Aku bingung Harus bagaimana Hanya dinda teman esam aku yang kukenal di kota ini Ia pemilik salon kecantikan di tengah kota Iya, harapan satu-satunya untukku di kota yang seluas ini Langkah aku berjalan ke arah gedung salon kecantikannya yang ramai dengan pelanggan Masuklah aku ke gedung itu Aku langsung disambut oleh salah satu karyawan di sana Ia sedikit bingung karena aku membawa tas besar Maaf mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya salah satu karyawan itu Iya mbak, saya bisa bertemu dengan Bu Dinda? Tanya aku kepada karyawan itu Oh Bu Dinda, beliau ada di ruangannya, mari saya antar Aku pun mengikuti karyawan itu Dibawahlah aku ke sebuah ruangan Terlihat ada seorang wanita sedang duduk di sofa sambil memainkan handphonenya Ia itu adalah sahabatku, Dinda Karyawan itu pun langsung meninggalkan kami berdua Dinda begitu terkejut dengan kedatanganku yang sambil memegang tas besar berisikan semua pakaian Ada apa arti? Kenapa kamu tidak ngabarin dulu kalau mau datang? Tanya Dinda sambil memeluk Kulepaskan semua tangisku di pelukan Dinda Ia pun makin bingung dengan diriku ini Ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Tanya Dinda padaku Aku ceritakan semuanya apa yang menimpaku Dan semua perilaku suami dan mertuaku itu tentang kebingunganku harus pergi kemana Dinda turut prihatin dengan apa yang aku ceritakan Ia menawariku untuk tinggal dan bekerja di salon kecantikannya Dinda memang adalah seorang teman yang baik bagiku Jasanya tidak akan kulupakan Aku pun menerima tawaran Dinda dengan senang hati Lambat laun setelah aku bekerja di salon kecantikan Dinda Aku belajar merawat diri, merawat penampilanku, wajah dan tubuhku Hingga semua jeripahnya aku selama hampir satu tahun kerja di salon kecantikan Dinda membuahkan hasil Kini tubuhku dan wajahku sudah banyak perubahan Aku mulai nyaman dengan kehidupanku yang baru Hingga satu saat datang seorang pelanggan yang wajahnya seakan aku kenali Ia adalah Bu Zahra, ibu penjual sayur dekat rumah mantan suamiku dulu Bu Zahra, siapa ku kepada wanita itu? Maaf, apa kita pernah kenal? Saya harti ibu, ibu lupa Harti yang mana? Tanya Bu Zahra Saya adalah mantan istri Mas Wawan, tetangga ibu Ya ampun harti Maaf, ibu sampai gak mengenali kamu Kamu begitu cantik, beda dari yang dulu Sekarang kamu kelihatan lebih muda Sampai-sampai ibu gak sadar kalau itu kamu Kata Bu Zahra yang terlihat terkejut dengan penampilan baruku Ah, ibu bisa saja Kalau dulu kan saya sibuk nguruh suami, bu Jadi gak pernah punya waktu untuk merawat diri sendiri Oh, ada perlu apa ya, bu? Siapa tahu saya bisa bantu? Tanya Kurama Iya ini, bu Ibu bawa anak ibu ke sini buat perawatan Soalnya bulan depan dia mau nikah Kata Bu Zahra Oh gitu Ya sudah, dengan saya saja sekalian kita ngobrol-ngobrol Di tengah-tengah, saat aku melakukan perawatan kepada anak bu Zahra Bu Zahra pun banyak cerita tentang kehidupan sekitar rumahnya Ia bercerita tentang keluarga Mas Wawan dan istrinya baru Elsa Rumor yang beredar, pertengkaran sering terjadi di rumah mereka Hingga terdengar ke rumah tetangga Katanya, Elsa tidak bisa merawat dan mengurus keluarga Ia lebih asik mengurusi kepentingan pribadi dan merawat kecantikannya Hingga akhirnya suaminya tidak terurus Mendengar cerita dari bu Zahra, aku hanya diam saja, tidak mau komentar Biarkan saja lah bu, aku gak mau ikut ikutan Bagiku itu adalah masa lalu, jadi bukan urusanku lagi Kataku sambal tersenyum Setelah selesai melakukan perawatan kepada anak bu Zahra Tak lupa ia mengundangku untuk hadir di acara pernikahan anaknya Aku pun tidak bisa menolak permintaannya Bagiku, bu Zahra adalah orang baik Jadi sebisa mungkin aku akan datang di acara pernikahan anaknya itu Tak lama, hari pernikahan anak bu Zahra tiba Aku pun datang ke sana, aku memakai kebaya putih yang terlihat anggun saat kukenakan Sesampainya di acara pesta pernikahan anaknya bu Zahra Di sana terlihat banyak sekali tamu undangan Aku langsung masuk dan menyelamnya kedua mempelai Di sana ada bu Zahra dan suaminya Setelah selesai bersolaman dengan mereka Bu Zahra menyuruhku duduk sambil menikmati kue kecil yang sudah disiapkan untuk tamu undangan Tak lama dari itu datanglah beberapa orang yang aku kenal Terlihat keluarga Mas Wawan, mantan suamiku itu datang Mereka langsung duduk di sampingku Sambil sesekali mereka melirik ke arahku Aku diam pura-pura tidak kenal pada mereka Mereka pun seperti belum sadar orang yang di sampingnya adalah mantan istrinya Kulihat Mas Wawan begitu tidak terurus Pakaian batik yang ia kenakan terlihat kusut seperti tidak diseterikah Ia pun terlihat kurus, kering, tidak segar lagi seperti dulu Dalam batinku ternyata benar rumor yang beredar Elsa, istri barunya Wawan, tidak mampu mengurusi dan melayani Mas Wawan Ia justru asik dengan kehidupannya sendiri Beberapa saat kemudian Bu Zahra terlihat berjalan ke arah kami Ia menyalami keluarganya Mas Wawan Beserta adik dan mantan ibu mertuaku Arti, mari kita foto-foto dulu Kata Bu Zahra kepadaku Sontak setelah mendengar namaku Mas Wawan dan keluarganya pun kelihatan begitu kaget Sambil menetapku tidak percaya Wanita cantik yang selama ini duduk di sampingnya Ternyata adalah mantan istrinya dulu Tanganku digandeng oleh Bu Zahra Ditarik ke arah pelaminan pengantin Terdengar suara bisik-bisik dari tamu undangan yang lain Membicarakan keluarga Mas Wawan Seakan-akan mereka berkata Wawan pasti sangat menyesal telah mencerahkan Arti Lihat penampilan Arti sekarang Cantik Bahkan mengalahkan kecantikan istri barunya si Elsa Padahal dulu Arti begitu perhatian Dengan suami dan keluarga Sampai-sampai dia tidak punya waktu buat merawat diri Beda dengan istri barunya si Elsa Tidak bisa merawat suami dan keluarga Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri Mendengar bisik-bisikan tamu undangan yang lain Keluarga Mas Wawan pun memutuskan untuk pulang dari acara pernikahan anaknya Bu Zahra Mereka tak kuat mendengar cacian dari orang-orang yang ada di sana Aku hanya diam saja melihat pemandangan ini Mungkin ini karma dari Tuhan untuk mantan suamiku Mas Wawan dan keluarganya Apa yang mereka tenang dulu sekarang mereka sedang memanennya Hari ini seakan Tuhan membayar semuanya secara lunas Semua dendam di dalam hatiku kepada keluarga Mas Wawan Yang dulu pernah menyanyiakan diriku Dan keluarganya pun kelihatan begitu kaget Sambil menetapku tidak percaya Wanita cantik yang selama ini duduk di sampingnya ternyata adalah mantan istrinya dulu Tanganku digandeng oleh Bu Zahra Ditarik ke arah pelaminan pengantin Terdengar suara bisik-bisik dari tamu undangan yang lain Membicarakan keluarga Mas Wawan Seakan-akan mereka berkata Wawan pasti sangat menyesal telah mencerahkan Arti Lihat penampilan Arti sekarang Cantik Bahkan mengalahkan kecantikan istri barunya si Elsa Padahal dulu Arti begitu perhatian dengan suami dan keluarga Sampai-sampai dia tidak punya waktu buat merawat diri Beda dengan istri barunya si Elsa Tidak bisa merawat suami dan keluarga Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri Mendengar bisik-bisikan tamu undangan yang lain Keluarga Mas Wawan pun memutuskan untuk pulang dari acara pernikahan anaknya Bu Zahra Mereka tak kuat mendengar cacian dari orang-orang yang ada di sana Aku hanya diam saja melihat pemandangan ini Mungkin ini karma dari Tuhan untuk mantan suamiku Mas Wawan dan keluarganya Apa yang mereka tenang dulu Sekarang mereka sedang memanennya Hari ini seakan Tuhan membayar semuanya secara lunas Semua dendam di dalam hatiku kepada keluarga Mas Wawan Yang dulu pernah menyanyiakan diriku Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan Lewat nomor yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa tetap dukung channel kami Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta tunggu video-video selanjutnya Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati